Minta hakim hentikan sidang, meski sudah terekam CCTV, Yuda Arfandi sebut tak sengaja bunuh Dante. Meski sudah terekam CCTV menenggelamkan Dante anak dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Yuda Arfandi meminta hakim menghentikan sidang. Kata Yuda, dia tak terbukti membunuh Dante. Menurutnya, dia turut membawa Dante ke rumah sakit setelah ditenggelamkan. Hal ini diungkap dalam sidang perkara kematian Dante anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas dengan terdakwa Yuda Arfandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 11 Juli 2024. Dante meninggal dunia setelah diduga ditenggelamkan di kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur, 27 Januari 2024. Sidang perkara pembunuhan Dante mengagendakan jawaban Jaksa penuntut umum, JPU, atas eksepsi Yuda Arfandi. Menurut kuasa hukum Yuda Arfandi, dalam dakwaan Jaksa belum terbukti kalau Yuda Arfandi sebagai pembunuh Dante. Dalam rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti dugaan pembunuhan Dante, Yuda Arfandi disebut tidak dengan sengaja membunuh anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Dalam eksepsinya, Yuda Arfandi meminta hakim untuk menghentikan sidang karena tidak terbukti sebagai pembunuh Dante. Namun Jaksa menyatakan, eksepsi terdakwa Yuda Arfandi dan kuasa hukumnya dinilai tidak tepat. Menolak eksepsi terdakwa Yuda Arfandi dan kuasa hukumnya secara seutuhnya dan meminta Majelis Hakim melanjutkan sidang perkara kematian Dante, kata Jaksa. Majelis Hakim berencana melanjutkan sidang kematian Dante anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Senin, 15 Juli 2024, dengan agenda putusan selah. Jaksa penuntut umum, JPU, pengadilan negeri Jakarta Timur dalam dakwaannya menyebut Yuda Arfandi punya dendam karena hukumannya tidak direstui Rustia Aryuni, ibu pemain sinetron Tamara Tiasmara. Yuda Arfandi adalah terdakwa kasus dugaan pembunuhan Dante, anak Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Dalam dakwaan, Yuda Arfandi disebut kesal dan melampiaskan dendam itu pada Dante. Rasa kesal terhadap rencana pernikahannya dengan saksi Tamara Tiasmara tidak terlaksana membuat terdakwa merasakan dendam, tulis Jaksa. Penjelasan tersebut disampaikan Jaksa dalam dakwaan yang diakses dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Timur. Sehingga, terdakwa, melampiaskan kekesalannya terhadap anak korban Raden Andante Halif Pramudityo dengan melakukan beberapa perbuatan yang dapat membahayakan anak korban, lanjut tulisan Jaksa di SIP. Dalam SIP tersebut, Jaksa penuntut umum menyebutkan Rustia Aryuni tidak merestui hubungan Yuda Arfandi dan Tamara Tiasmara karena Yuda dan anaknya kerap bertengkar selama menjalani hubungan. Saat bertengkar, Rustia melihat Yuda Arfandi juga kasar terhadap Tamara Tiasmara. Meski sering terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Tamara Tiasmara, namun terdakwa dengan saksi Tamara Tiasmara merencanakan untuk melangsungkan pernikahan, tulis Jaksa. Meskipun tidak diketahui saksi Rustia Aryuni sebagai orang tua kandung saksi Tamara Tiasmara yang tidak menyetujuinya dengan alasan terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Tamara, lanjutnya. Di SIP tersebut disebutkan, ada beberapa tindakan yang sempat dilakukan Yuda Arfandi telah membahayakan nyawa Dante. Seperti, pada 2 Januari 2024 di The Jungle Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yuda Arfandi mengajak Dante berenang di kolam dewasa dengan alasan latihan renang. Saat itu, Dante sempat menangis ketakutan dengan bibir biru dan tangannya yang dingin.